Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo apa kabar sahabat dasar Senang sekali saya Bayi Oktara kembali dapat menjumpai Anda Tentunya dalam program Gaspol Sahur Sambil menikmati sahur Nah sama-sama kita akan belajar mendapatkan motivasi Dan juga mendapatkan petuah dari ustad kita nih Kali ini mungkin sahabat dasar juga pernah mengalami Dalam melaksanakan ibadah sholat Kadang-kadang tidak khusyuk Padahal dalam sebuah hadis yang sholhi Dinyatakan bahwa Salah satu amalan yang pertama kali dihisap Setelah hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat Nah ini yang kadang-kadang Jadi pertanyaan buat kita Apakah sudah sempurna sholat kita Dan di Gaspol Sahur episode kali ini Akan membahas bagaimana menjaga Atau memperbaiki kualitas sholat kita Karena sekali lagi Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisap Bersama Ustaz Dasat Latif Dengan tema jaga sholatmu Di studio kita sudah kehadiran Para petugas keamanan dan juga Satpol PP dari kecamatan Kubanjuruk ya Bapak betul dari Kubanjuruk ya Sehat semuanya Pak? Mantap Nah sebelum kita berinteraksi dan ngobrol-ngobrol lebih jauh Saya mau ngajak Bapak-Bapak nih semuanya Dan juga Ibu tentunya Sahabat Dasat yang ada di studio Untuk ikutan polling terkait tema kita pada hari ini Pertanyaannya Bagaimana kualitas sholat sahabat Dasat selama ini? Apakah A Susah untuk khusyuk Apalagi ketika banyak masalah atau pikiran? Ataukah B Jarang sekali bisa sholat tepat waktu dan berjamaah? Ataukah C Sholat terburu-buru karena deadline pekerjaan? Silahkan dipilih A, B, atau C Sesuai dengan referensinya masing-masing aja Tidak ada salah bener Apalagi tidak perlu contek ya Bapak-Bapak ya Ibu-ibu ya Baik Oke Kalau begitu Untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini Langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua Ustadz Dasat Latif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar? Alhamdulillah Ustadz sehat Sehat Ustadz sehat? Sehat Makin segera aja bulan Ramadhan nih Alhamdulillah Satpol PP Pak Kintaki Pak Kintaki Ya emang gitu Ramakasar dia bilang Satpol PP bikin kaget dia Ini Pak Ustadz Ini terkait dengan tema kita hari ini mengenai sholat nih Kesempurnaan sholat Tadi kita sudah membagikan polling Dan ini Ustadz hasil pollingnya dari teman-teman Dari sahabat dasat yang sudah masuk Mungkin nanti bisa dibahas lebih jauh Kualitas sholat sahabat dasat selama ini Ternyata 55% lebih banyak Susah untuk khusus Apalagi ketika banyak masalah kefikiran Atau mungkin lagi berantem sama istri Nah Kedua B jarang sekali bisa sholat Tepat waktu Yang C juga ada tuh Sholat terburu-buru karena datang pekerjaan Mohon penjelasan ya Pak Ustadz Ada juga tuh yang sholat Ada lagi lebih parah Lebih semangat Ada kan dia seperti itu Nah ini tujuannya kita bahas hari ini Bagaimana kualitas sholat kita bisa lebih baik Ini Pak Ustadz Ya Alhamdulillah Pakai sepatu lagi dulu Boleh Pak Ustadz Nah sekarang kita lihat Bagaimana kualitas sholat Ya Sahabat dasat selama ini Yang pertama Susah untuk husu Apalagi ketika banyak masalah Husu adalah Fokus terhadap apa yang kita kerjakan Jadi jangan membayangkan Husu itu tidak ingat apa-apa Kalau Bapak sholat tidak ingat apa-apa Pasti bukan sholat Apa? Pingsan atau tidur Bapak bekerja Jaga keamanan Husu Tidak ada perhatian lain Betul-betul siap siaga Itu husu Nah husu itu dalam sholat Ada kiat-kiatnya Satu Kalau menurut Quran Husu itu bagaimana Ustadz? Menurut Quran ya Satu Usahakan bermula dengan menyempurnakan wudu Banyak kita yang salah dalam sholatnya Karena kenapa berawal dari wudunya yang sudah salah Wudu sambil Suit-suit Itu sudah Berawal dari situ Pasti husunya susah Yang kedua Menurut amanah Quran Pakailah pakaian yang betul-betul baik Jadi bukan mahal Pakaian yang indah Jangan sampai Itu juga pakaian kita sholat Itu juga pakaian tidur Itu juga dipakai buang air besar Masuk ke toilet Itu juga pakaian memputsal Pakaian mencuci Pakai lagi sholat Salah? Tidak Tapi pasti Susah untuk husu Yang ketiga Usahakan ketika sholat Pikirkan bahwa itu adalah sholatmu yang paling terakhir Tiga kit ini Nah bagaimana penjelasannya? Kita lanjut berikutnya nanti Kita bahas dulu pilihan kedua Jarang sekali bisa sholat tepat waktu Jarang sekali bisa sholat tepat waktu dan berjamaah Apalagi berjamaah Nah sekarang Apa yang disebut tepat waktu? Tepat waktu itu Semua kita sholat tepat waktu Bapak sholat duhur sudah dekat asar Tepat waktu itu Karena memang masih waktu duhur Bapak sholat asar sudah dekat maghrib Itu tepat waktu Karena masih waktu Asar Asar Tapi sholat yang dianjurkan adalah Sholat di awal Waktu Menyegerakan waktu sholat Jadi begitu azan Tinggalkan kegiatan Tunaikan sholat Gimana kalau kita tugas? Pengecualian Misalnya tempat kita cari nafkah Yang hidup mati kita Soal nafkah kita ada di kantor ini Tiba-tiba misalnya CEO-nya katakan Kau jaga ini tidak boleh tinggalkan Sudah azan Jangan dulu tinggalkan Kenapa? Kita punya amanah Kita punya tanggung jawab Nanti selesai Baru kita tunaikan sholat Kan tidak tiap hari juga Kau dikasih begitu Kau tiap hari gitu Enggak lah Enggak toh Pasti ada waktu-waktu tertentu Kemudian pilihan ketiga Sholat terburu-buru karena deadline pekerjaan Nah maka sebaiknya Ketika ada deadline pekerjaan Jangan Waktu itu Anda gunakan sholat Lebih baik sholat dulu Baru tunaikan pekerjaan Jangan Jangan sampai Bapak sholat Tinggal waktunya Sehingga 10 menit Bapak lagi salat Itulah keberhasilan Setan Membuat kita Tidak sempurna sholatnya Kenapa penting kita uraikan tema ini Kesempurnaan sholat kita Seperti awal pembicaraan tadi Bahwa Sholat adalah Hal yang pertama Diperiksa di akhirat kelab Bapak ketika sudah masuk alam kubur Seluruh pengantar sudah balik Bahkan dalam hadis dijelaskan Sampai telapak kaki orang yang paling terakhir Mengantar jenasa Kedengaran Sudah datang mungkar nakir Dan yang pertama ditanya Bukan berapa gajimu Yang pertama ditanya Berapa kali kau haji Tidak Yang pertama ditanya Berapa hartamu Tidak Yang pertama ditanya adalah Sholat Maka keliru orang yang mengatakan Tidak penting sholat Yang paling penting itu hatimu baik Tanya siapa nabimu Adakah manusia yang paling baik hatinya seperti nabi Adakah yang paling baik ahlaknya seperti nabi Tidak Tapi apa beliau tidak sholat Sholat pak Kalau beliau sholat sendiri Sampai bengkak betis beliau Karena cintanya menghadap kepada Allah Bengkak betisnya pak Bapak-bapak bengkak betisnya apa karena sholat Samurat Karena umur mungkin Ada yang bilang begini mas Sholat Tapi pikirannya masih kemana-mana Ya kan Betul Sholat tapi pikirannya masih kemana-mana Jauh lebih baik Sholat tapi pikiran masih kemana-mana Daripada kemana-mana tapi tidak sholat Dasar sekali Jadi memang kadang-kadang dari kita Begitu melaksanakan sholat Hanya seolah-olah menggugurkan kewajiban ya pak ustad Ya susah sekali untuk mendapatkan kehusuan Tapi tadi sudah dapat tips dari ustad dasar Bahwa dimulai dari awal Sejak wudhu persiapan Sampai akhirnya kita menggelar sejadah Semuanya diniatkan Bayangkan itu akan menjadi sholat terakhir dalam hidup kita Nanti kita akan lanjutkan Saat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Gaspol Sahur Gaspol Mema Terima kasih sahabat dasar Sambil anda menikmati sahur Sama-sama kita lanjutkan Gaspol Sahur Gaspol Mema Ustadz dan sahabat dasar Seperti janji kami tadi Bahwa kali ini Ada seorang narasumber Sahabat dasar juga Yang ingin berbagi Bercerita terkait dengan tema kita hari ini Langsung saja kalau begitu Saya undang Bapak Lukman Hakim Dari Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk Mohon bergabung bersama kita semua pak Silahkan Pak Lukman Apa kabar Pak Lukman sehat Alhamdulillah sehat pak Lancar keamanan di bulan puasa pak Alhamdulillah lancar selama ini Mantap Oke Terkait dengan tema kita hari ini Apa ini yang akan Bapak Lukman ceritakan Mengenai Katanya ada kendala menjalankan sholat lima waktu Begitu ya Jadi banyak upaya-upaya dan kendala-kendala ya Dalam saya melaksanakan sholat lima waktu ini Banyak sekali ya kendala Dan juga upaya-upaya Bagaimana caranya biar saya tetap melaksanakan sholat lima waktu itu Wah Pak Lukman ini ceritanya menarik dan seru sekali Tapi saya sebelumnya mau tanya Pak Lukman sudah di tracing Sudah di cek antigen tadi Protokol kesehatan sudah dinyatakan negatif Sudah negatif Nah kalau begitu biar lebih jelas Boleh dilepas maskernya kali ya pak ya Bismillah Oke Ternyata lebih gaya Amin Tadi pakai maskernya apa gak kelihatan gagal Gak agak tapi lebih gaya Lebih gaya Oke gimana lanjutkan ceritanya pak Lukman Ya begini Saya menceritakan sedikit ya Jadi upaya-upaya yang pertamanya Untuk melaksanakan sholat lima waktu ya Selama ini saya laksanakan Jadi upaya yang pertama itu Ya saya kan tetap berusaha ya Selama ini saya tetap berusaha untuk dapat melaksanakan sholat yang di waktu itu Selama saya melaksanakan tudas Gak ada Saya rasakan jadi gak terlalu berat gitu untuk melaksanakannya Ya gitu Tapi pernah gak pak Lukman Dihadapi pilihan kendala Antara sedang bertugas Tapi sudah waktu sholatnya sudah mepet gitu Banyak sekali ya kendala-kendala Ketika kita melaksanakan tudas Tapi ketika itu waktu sholat datang Biasanya gimana tuh? Terutama ketika kita menjaga unjuk rasa ya Unjuk rasa ada di monas Ada di bunuran HI Ketika itu kan masa sedang banyak-banyaknya Dan waktu itu juga Waktu udah masuk Otomatis kan Kalau misalnya kita tinggal di plottingan itu kan Agak mungkin Jadi kosong otomatis ya Ya dengan caranya ya minimal kita bergantian Otomatis bisa telat juga kita sholat itu Tapi tetap kita melaksanakan sholat yang di waktu itu Pak Lukman Selama menjadi petugas Satpol PP Lebih banyak mengalami kasus yang tadi Jaga orang unjuk rasa Atau yang santai di kantor Ya yang selama saya laksanakan selama di kantor itu lebih banyak yang santai pak Ya itu Itu kan momennya tertentu Ya itulah sehingga Ya itulah sehingga Yang ketika bapak melaksanakan tugas menangani unjuk rasa Itu disebut darurat Tidak mungkin sholatnya sempurna seperti ketika tidak bertugas Maka ketika kita bertugas seperti itu Allah memberikan dispensasi Allah memberikan keringanan Keringanan apa? Bukan keringanan boleh tidak sholat Keringanannya apa? Waktunya boleh diundur Kalau yang tadinya misalnya Dalam keadaan biasa kita sholat duhurnya jam 12 misalnya 15 Ini karena menangani unjuk rasa Allah tolilir Bolehlah aku sholat apa? Sudah hampir jam 3 Karena memang demonya berhenti sebelum jam 3 Boleh diundur seperti itu Kenapa? Karena kita melaksanakan amanah Menjaga ketertiban umum Nah itu Apalagi misalnya Tapi ini unjuk rasa sampai malam Nah itu pilihan yang berikutnya lagi Sholatnya gantian Misalnya kita ada 10 orang tuh Nah yang sholat dulu 5 orang dulu nih yang tugas Kemudian berikutnya yang 5 orang lagi Lanjut sholat Selesai yang 5 ini Gantian Pun kalau masih dalam keadaan darurat Tidak boleh ditinggal sama sekali Ini khusus tentara Namanya sholat khab Sholat dalam keadaan darurat Boleh Gimana caranya? Ya dia bersab-sab Misalnya dia ada 10 orang Ya 5 orang di depan Sholat dulu Selesaikan 1 rakaat Yang di sab Yang kedua 5 orang Dia pegang senjata Ya kan? Dia selesaikan Selesai 1 rakaat ini yang di depan Dia lagi yang pegang senjata Selesaikan lagi yang di belakang 1 rakaat Begitu seterusnya Itu dalam keadaan darurat Tapi kejadian seperti ini kan jarang Betul Bukan itu yang kita Fokus pembahasan kita Fokus pembahasan kita adalah Mereka yang tidak ada kegiatan Tidak dalam keadaan darurat Mereka bersenang-senang saja Tapi dengan gampangnya Dia meninggalkan sholat Satu lagi Pak Ustadz Kalau misalnya Ini lagi bertugas Ternyata emang baju kita Pakaian kita Terkena Ya katakanlah Kotoran atau najis Nah itu Itu yang disebut keadaan darurat Kalau dia kena najis Tetap dianjurkan untuk mencucinya Ya misalnya Bapak dapat air Kan air Beda zaman dahulu Kalah pada zaman nabi kan Susah dapat air Sekarang gak ada air gelas Air botol Kena misalnya ini Tetap dianjurkan untuk Mencucinya Sampai kapan Sampai hilang baunya Sampai kapan lagi Hilang warnanya Tapi keadaan darurat Mau hilangin ini Sudah mau habis waktu Solat ini Solat kita Sudah sedikit saja Hilangkan Sudah Tunaikan solat Tunaikan solat Jangan sampai Pak Luqman Katakan Aduh Kita tidak dalam keadaan Tidak bisa husuk Tidak usah solat Kita dalam keadaan darurat Tidak tetap solat Apapun keadaan kita Tetap solat Bahkan tidak ada air Sekalipun Pak Luqman lagi tugas ini Ada air tapi Satu kilo dari tempat penjagaan Boleh Bapak Tayamu Jadi Yang kita Tekankan disini adalah Kondisi apapun Kita tetap Wajib mendirikan solat Nah insya Allah Nah selama ini Selama bertugas Biasanya Kalau dari komandan sendiri Begitu Kalau ada waktu solat Sementara harus bertugas Ada dispensasi Atau Harus tawaran-tawaran Atau bagaimana Kalau masalah dispensasi sih Kayaknya secara langsung ngomongan Tidak ada Tapi kita menyesuaikan Sikon saja Sikonnya Jadi kita harus bergantian Otomatis Kalau namanya kondisi Di lapangan seperti itu Kita tidak bisa Meninggal-ninggal bareng Solat semua Tidak bisa Kondisi lagi darurat Seperti itu Memang ada Sebagian ulama Menceritakan bahwa Minimal Konsentrasi penuh Huzuk Kalau tidak bisa kan Dari takbir pertama Sampai salam Tidak mungkin lah Bisa seperti itu Apalagi dalam keadaan bertugas Bunyi sirini Ada Nah bisa kan Nah disitulah Sehingga Ditolelir Kalau yang penting Selesai solat Ada ulama menjelaskan Pertama ketika Takbiratul ikhram Yang kedua Ketika baca Al-Fatihah Ketiga Ketika dia Berbaca tahayat Dan yang keempat Salam pertama Minimal empat itu Nah Untuk Huzuk Lebih fokus lagi Ya Kalau dalam keadaan Kita misalnya Tugas seperti ini Maka ketika Untuk mencapai Huzuk itu Pertama Mata sebaiknya Jangan seperti mata pencuri Mata maling Allah akbar Kenapa Apa yang dilihat mata Pasti itu dipikirkan otak Arti kita Baca Satpul PP Jeruk Apa itu Kebun jeruk Kan dia dibaca Temannya punya baju Maka sebaiknya Mata ini Dianjurkan Melihat apa yang kita sujuti Misalnya Nih saya seperti ini Soal sujuk seperti itu Maka lihat itu Kapan anda berkeliaran matanya Pasti yang dipikir Apa yang dilihat oleh mata Ya Yang kedua Usahakan ketika sholat Jangan banyak gerak Boleh bergerak Tapi batasnya Maksimal tiga kali Misalnya ya Misalnya kan lagi sini Tiba-tiba mau sujud Ih Kita lihat Ada kotoran Nah boleh bergeser Satu Ya Misalnya Ih ternyata masih ada lagi Geser lagi Boleh Tapi tentu dengan Baik cara gesernya Jangan juga kau geser Seperti ini Pak Itu namanya Sudah tidak sholat Itu boco-boco namanya Boza Nah sudah Apalagi Ketika sholat Usahakan Apa yang kita baca Minimal Kesimpulan ayat itu Kita tahu Kita jujur saja Baca al-fatih Hafal Hafal Tapi siapa yang tahu Artinya Kan Nah Dan banyak lagi Karena Keterbatasan waktu Insya Allah kita lanjut Setelah ini ya Pak Setelah ini ya Siap Kalau begitu Nanti akan ada banyak sekali Tips dari Ustaz Dasat Mengenai kehusuan sholat Dan sekali lagi Pak Luqman Selamat bertugas Mudah-mudahan Selalu dilindungi Ya Allah SWT Amin Amin Apa pahala Dan musuh Tidaknya Biarkan Allah yang mengaturi Masya Allah Makasih Pak Luqman Nah sahabat dasat Jangan kemana-mana Kita akan break sebentar Dan setelah ini Kita akan bahas Mengenai pilihan Poling sahabat dasat Yang sudah ada disini Tetap di Gaspol Sahur Gaspol Memang Sahabat dasat Kita lanjutkan lagi Gaspol Sahur Gaspol Memang Tema yang kita bahas hari ini Adalah mengenai kehusuan sholat Banyak orang yang kayaknya Hanya menggugurkan kewajiban Udah cepat kayak olahraga Begitu Pak Ustad Yang penting jalan Nah sementara Seperti yang dikatakan Dan disampaikan Melalui petua usad dasat tadi Bahwa dari hadis yang sohi Dinyatakan bahwa Amalan yang pertama kali dihisap Dari seorang hamba Pada saat hari kiamat Adalah sholatnya Nah makanya untuk itu Ini kita lagi mau belajar Lebih dalam lagi nih Pak Ustad Bagaimana caranya Supaya kita mencapai kehusuan sholat Tadi di awal Sudah dibagikan Polling Pilihan teman-teman sahabat dasat disini A, B atau C Mengenai sholatnya Kita tampilkan kembali Lebih banyak pilihannya A ya Pilihannya Bagaimana kualitas sholat sahabat dasat selama ini Paling banyak susah untuk khusus Apalagi ketika banyak masalah atau pikiran Yang paling sedikit adalah sholat terburu-buru Karena deadline pekerjaan Saya mau tanya yang milice Yang mana tadi Boleh gak Nah Bapak boleh dikasih Teman-teman FD Mikrofon Boleh sebutkan namanya Pak Nama saya Agus Rianto Pilihan saya Yang C Sholat terburu-buru Karena deadline pekerjaan Nah sering terjadi seperti itu Pak Ya sering kalau dari saat kita tugas Jauh dari teman yang untuk kita untuk bergantian Itu aja Kalau terburu-buru itu karena deadline tugas Apakah tugas itu memang Sesuai masuk dalam waktu yang sudah mepet waktu sholat Atau karena Bapak yang suka tunda Ya karena kan kita bergantian untuk isoma Jadi kita Jadi bukan tunda-tunda Kalau tunda-tunda namanya itu kan dengan sengaja Ya Misalnya sholat duhurnya Sholat asar Jam 3 sore Sampai menjelam maghrib Tapi jam 3 ada kesempatan Jam sampai setengah 4 belum juga sholat Ya dia bilang nanti-nanti-nanti Itu yang disebut tunda Tapi kalau dari jam 2 Bapak punya pekerjaan yang Bapak tidak bisa tinggalkan Itu bukan tunda-tunda namanya Memang situasi dan kondisi yang darurat Maka sebaiknya teman-teman sekalian Ya begitu sudah masuk waktu sholat Langsung sholat Karena belum tentu Anda punya waktu luang ketika Sudah mendekati asar Jadi asan Eh mumpung tidak ada pekerjaan Langsung sholat Kasusnya Bapak seperti apa Ya misalnya kita sedang jaga sendiri Dan bagian pembekapan itu kan Dia trolingan 4 Berarti Bapak bukan bagian daripada menunda-nunda waktu sholat Bukan dalam Mudah-mudahan begitu betul dalam hatinya Karena dalam keadaan kerja Allah maha memahami Allah maha mengampuni Dan juga tidak setiap saat begitu ya Siap Ya Pak Siap Terima kasih Bapak Tapi jangan mengulang-ulang Kalau ulang-ulang begitu terus Itu yang disebut Lalai dalam sholat Itu masuk dalam Quran Ada dalam Quran itu Pawai lulil musollin Kecelaka orang-orang yang sholat Siapa ya itu Menunda-nunda dengan sengaja Ya Terima kasih Pak Bapak Terima kasih Pak Bapak Sama-sama Pak Selanjutnya Pilihan berikutnya Ada yang milih A atau B Yang mau sharing mungkin Ya Silah Ibu Lia Silahkan Tadi pilihannya apa Mbak Saya pilih B Jarang sekali bisa sholat tepat waktu Dan beli jam A Nah boleh diceritakan pengalamannya seperti apa Biasanya Ya seperti teripostat bilang Nanggung nih Kan jam istirahat nih Waktunya jam istirahat Aduh Saya makan dulu gitu Oke Jadi Gantian gitu kan Kita gak bisa lagi Pem jaga Gantian nih Sama yang lain dulu gitu Seperti itu Pak Ustadz Jadi solusinya Mbak Lia adalah Teman-teman sekalian Begitu masuk waktu sholat Jangan pikir dulu sebentar 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 Sebab apa Waktu sebentar itu belum tentu Bapak punya waktu Iya kalau masih sehat Kalau tiba-tiba begitu Satu jam kemudian Kena strok Gak bisa lagi sholat Itulah sebabnya Kenapa dianjurkan Begitu asan Tinggalkan kegiatan Tunaikan sholat Kenapa belum tentu ada waktu kita yang tiga jam itu Tiba-tiba kita undur-undur-undur Sudah memasuk waktu asar Datang perintah darurat yang sangat penting Akhirnya Bapak Pikir pilihannya adalah Sholat atau dipecat Ini agak susah pilihan ini Sholat Perintah Allah Dipecat Kita butuh pekerjaan Nah maka Akhirnya dia apa Dia jamak sholat sambil bekerja Wah gimana cara Nah kemudian yang kedua Berjamaah Ya kan Nah perempuan memang Tidak dianjurkan berjamaah ke masjid Tapi kalau mau ke masjid Kata Nabi Jangan dilarang Kenapa perempuan Tidak dianjurkan ke masjid Karena dikhawatirkan Menimbulkan fitnah dunia Tapi kalau mau ke masjid Kata Nabi Tidak dilarang Sebisanya mengatasi solusi ini Ya Salah tepat waktu Karena kita kadang-kadang menunda-nunda waktu Maka solusinya Asad Tunaikan sholat Pun kalau kita mau sholat Tiba-tiba ada juga perintah dari bos Kalau dia muslim Bahkan non-muslim sekalipun Kalau Mbak Lia Dia jelaskan dengan sebaik-baiknya Selama dia masih berketuhanan yang Maha Esa Tidak mungkin dia larang Mohon maaf Pak Saya minta waktu dulu 5 menit Saya sholat Supaya sholat saya jalan Dan saya konsentrasi bekerja Dan lebih serius untuk bekerja Karena kalau saya tunda ini Saya takutnya Pak Tidak konsentrasi bekerja Tidak mungkin bos Ah Tidak usah kamu begitu Tidak mungkin Ya Terima kasih Mbak Lia Pak Ustad Mohon izin Kalau misalnya tadi seperti Mbak Lia bilang Di tengah-tengah nih Antara mau makan dulu Atau mau sholat dulu Kalau misalnya sholat dalam keadaan lapar Gimana tuh Pak Ustad Kadang-kadang gak fokus Kalau pada posisi itu Lebih baik makan dulu Daripada sholat Karena begitu dia sholat Dia ingat makan Lebih baik ingat sholat ketika makan Daripada ingat makan ketika sholat Bahkan Nabi menganjurkan Kalau Anda lagi ngantuk Dan masih punya waktu yang panjang Tidur sejenak Jangan sampai lagi sholat Jangan sampai lagi sholat lupa Ini sudah tahayat Atau tidak Tau aku semua Karena aku udah amai alami kan Sering 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 di alami ini udah tahayat Jadi jangan pikir Ketika Anda mau sholat Setan lepas Tidak Setan itu Berusaha menggagalkan kita Ketika sholat Kenapa Karena inilah ibadah penentu Buat kita Kalau kita mau haji Setan bilang Pergi aja aku haji Kalau perlu upload Kau semua kegiatanmu disana Supaya habis amalmu Astagfirullah Lagi tawaf guys Allah Lagi ruku Bahkan sholat sujud pun Selfie Alhamdulillah Tapi begitu sholat Anda mau lakukan Setan berupaya menggagalkan Apa itu? Begitu Ayala sholat Eh sebentar Masih ada waktu Anggaplah Anda berhasil Menggagalkan setan Pergi sholat Apa setan menyerah? Tidak Kau wuduk dingin-dingin Cepat-cepat-cepat Akhirnya wuduknya apa? Tidak sesuai sunnah Sah huduknya Tapi tidak sesuai sunnah Ya Oke Untuk soal-solat ini Saya mau ajak Siapa yang saya mau jadikan dulu Kelinci percobaan Maksudnya Pak Ustaz Ini dulu Ini dulu yang kecil-kecil Ayo bagaimana Praktik sholat dulu Oh praktik sholat Saya mau lihat Kita praktik sholat dulu Ya Tidak usah pakai itu Kita tidak usah sampai sujud Anggaplah Bapak Tidak pakai sepatu Anggap Pak Dwi Ayo sholat Mulai dari takbir Allahu akbar Allahu akbar Satu Satu Takbir Yang betul Telapak tangan Menghadap kiblat Tadi Mas Dwi Allahu akbar Itu jadi mulai dari takbir Perhatikan Menghadap kiblat Telapak tangannya Allahu akbar Posisi jari-jari Posisi jari-jari Boleh terbuka begini Boleh tertutup Tapi yang diancurkan Antara terbuka dan tertutup Boleh begini Ustaz Boleh Ada juga takbir Tidak semangat sekali Ada juga begitu Ada Boleh pakai apa sahaja Yang penting ada Dalil dan tuntunan ulama Tuntunan ulama Allahu akbar Telapak tangan Ada dua posisi Ada yang begini Sejajar dengan bahunya Eh begini Dari sejajar Ada juga yang begini Ya Sudah itu Meletakkan telapak tangan Meletakkan tangan Macam-macam Ya Ada yang begini Boleh Ada dalilnya Ada yang begini Jarak antara pusat dengan dada Ada Ada yang dibawa perut Dibawa pusat Begini Ada juga yang begini Mana yang betul Betul semua Terserah bapak mau pakai mana Yang salah Kalau bapak pakai semuanya Allahu akbar Sudah pasti salah Siap Sudah Ruku Rukunya Kalau tangannya panjang Ya Maka dia begini Kan tidak semua orang lengannya panjang Tungkit tangannya Kalau dia panjang Jangan begini Karena maka tidak ruku dia itu Kalau tangannya pendek Eh dia kasih gini Kalau dia panjang gini Kalau dia panjang Ini kalau yang ideal Ini kalau disimpan A Gelas disini Dia tidak jatuh Kan ada orang ruku biasa Cepat sekali Oh Jadi ini ruku Ini Maaf ya Pak Dwi Mata ini kepala Bukan begini Bukan juga begini Tapi gini Dia melihat ini Ya Karena waktu yang terbatas Mas Dwi duduk dulu Nanti saya praktekkan Iya Makasih Mas Dwi ya Oke Dasyat sekali Wah sayang sekali Kita harus jeda dulu Tapi kami akan kembali Sesaat lagi Tetap di Gaspol Sahur Gaspol Memang Ya sambil menantikan waktu imsak Sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadhan hari ini Kembali sama-sama kita Gaspol Sahur Gaspol Memang Nah Pak Ustad Ini sebelum saya memberikan kesempatan sahabat daset untuk bertanya Singkat saja Pak Ustad Kadang-kadang Saya begitu lagi sholat Udah gitu kepikiran Wah ini kok saya gak husu ya Terus saya kepikiran Apa saya batalin aja ulang dari awal Tapi boleh atau enggak Apa terusin Atau gimana sebaiknya Pak Ustad Ya kasusnya apa Misalnya lupa berapa rekaat Atau hanya karena kebingungan Ini sholat saya tidak husu sama sekali Nah misalnya saya masuk ke rekaat ketiga sholat zuhur Nah saya lupa tadi saya sholat rekaat kedua apa ketiga Sudah tahayat atau tidak itu maksudnya Iya saya mendingan gugurkan batal atau lanjutkan Oh enggak lanjutkan Lanjutkan saja Kemudian pada saat turun tahayat Kalau misalnya tadi lupa Lupa kan Saya sudah tahayat atau tidak nih Sudah Selesaikan rekaat yang pada saat itu lupa Anggaplah ini dia sudah di rekaat ketiga Betul Dia lupa Lalu sudah Sholat Tahayat Tambah lagi Sholat itu terakhirnya Nanti ada disebut Sujud sahwi Oh saat kita lupa ya Pak Ustadz Sujud sahwi itu Sujud yang dilakukan Karena kita lupa Apakah sudah tahayat atau tidak Atau lebih Lain lagi kalau misalnya Saya ini sudah tiga rekaat Atau empat rekaat Satu rekaat atau dua rekaat Ketika bingung Dua atau satu Pilih bilingan ringan Pilih bilingan Bilangan kecil Satunya Oh oke Baik Empat atau tiga Pilih yang tiga Tiga Kenapa Lebih baik lebih Daripada kurang Kalau dia kurang Pasti tidak sah Kalau lebih Maka tetap sah Cuma ditutup Disempurnakan Diperbaiki dengan Sujud sahwi Sujud sahwi itu Sujud jadi Sudah Bil'alamina innaka hamidun majid Jangan langsung salam Oh sebelum salam Sujud dulu Sujud dulu Satu duduk lagi Sujud lagi satu kali Baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Maha suci Allah Saat yang pernah lupa Dan tak pernah tidur Masya Allah Baik Sekarang saya beri yang sempatan Sahabat dasar yang mau bertanya Ada yang mau bertanya Wah Mau bertanya semua Semangat semua Atau ada yang mau menjawab Kan Pausa Yang ini deh Silahkan nih Masnya Yang mau bertanya Sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ingin menanyakan Bagaimana Kita bisa mengetahui Salat kita itu Sudah benar Atau diterima Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Malik Sampai detik ini Tidak ada Pedoman atau informasi Yang memberikan kepastian Salat saya diterima atau tidak Terima atau tidaknya Urusan Allah Nanti saya katakan Pak Malik tidak terima Salatnya Allah katakan Kenapa Kau yang Tuhan dasat Terima tidaknya Salat Allah yang punya urusan Tapi yang bisa saya tentukan Sah tidaknya Sah tidak Salat saya Selama Bapak memenuhi kriteria Sarat sahnya Ya sah Diterima tidak Ustadz Urusan Allah Maka lakukan saja Jangan pikir Nanti tidak diterima Salat saya Sangka baik kepada Allah Kalau Bapak Salat Ada peluang untuk diterima Tapi kalau Bapak Tidak salat Sudah pasti tidak diterima Apa mau diterima Tidak ada kos setor Kalau ada setor Ada kurang apa Allah punya urusan Oh ini wajar Tadi istrinya lagi marah-marah Pantas dia lupa Salat ayat Ya kan Banyaklah namanya Tidak bisa kita husuk 100% Husuk itu dalam salat Ibarat bawa mobil Kadang dia mau Nyinggol ke kanan Kadang dia mau ke kiri Tapi yang pasti Ketika dia mau belok ke kanan Bapak harus Sempurnakan lagi setir Mau belok lagi kiri Sempurnakan lagi setir Nah itu Kalau Bapak tanya Salat saya ini Sudah manfaat tidak Ustadz Nah tergantung Bapak Sudah mampukah Mencegah salat itu Dari keperluatan Keji dan mungkar Sebab salat yang baik itu Solat itu Mencegah kita Dari keperluatan Keji dan mungkar Kalau dia salat Dia juga korup Dia salat Dia juga pembohong Dia salat Tapi dia pemabu Dia salat Tapi dia penipu Berarti ada masalah Dengan salatnya Berawallah dari Oh mungkin salat saya ini Belum bagus Tata caranya Oh berangkali Salat saya ini Terlalu cepat selama ini Oh salat saya selama ini Selalu tunda-tunda Waktu salat Sehingga apa Salat Bapak tidak sempurna Karena sesungguhnya Salat yang baik Diakinkan oleh Allah Pasti mampu Mencegah Anda Dari perluatan Keji dan mungkar Ya Pak Malik Terima kasih Jadi kesimpulannya Kalau Pak Malik Semanjak salat ini Rasanya hidup saya Makin tenang Rasanya kemaksiatan Sudah saya bisa hindari Itu berarti salatnya Sudah faedah Terima kasih Pak Abdul Malik Sama-sama Kalau begitu Saya yang nanya Pak Ustadz Misalnya tadi kan Ustadz bilang kan Sah atau tidaknya Singkat aja nih Pak Ustadz Kalau sah atau tidak Kita bisa menilai Nah gitu ya Tahu nggak satu Apa aja itu Pak Ustadz Satu Masuk waktu salat Masuk waktu salat Dan sampai Oh rajin betul dia salat Salat tur jam 11 Belum waktunya dong Sudah pasti tidak sah Yang kedua Adalah bersih dari najis Dan hadas Itu wudu Ya Saya tidak bisa wudu Ustadz Ganti dengan Tayamum Tayamum Ya Baik Yang berikutnya Menghadap Qiblat Anda tahu Qiblat disana Tapi Anda menghadap kesini Sudah pasti Tidak sah salatnya Kalau misalnya nggak tahu Diulang atau nggak Sebaiknya Kalau tidak tahu Dan habis waktu Sudah misalnya Saya tidak tahu Dari sholat duhur Sudah masuk asar Sudah lewat asar Baru tahu Sudah tidak perlu diulang Kalau masih ada waktu Tapi kalau misalnya Ih Ui saya salah Misalnya saya sering hotel Allahu Akbar Eh ragu-ragu Saya kayaknya salah ini Penunjuknya ini Saya ambil pakai Oh pakai misalnya Ternyata salah Ada kompas Salah Maka pada saat itu Ulang sholat Karena saya sudah tahu Baik Yang keempat Menutup aurat Kapan sampean sholat Pasir kuriti Tidak menutup aurat Dua kemungkinan Bapak lagi gila Mana auratnya laki-laki Yaitu Pusat Sampai Lutut Ada ulama mengatakan Lutut bagian daripada Aurat Ada juga mengatakan Tidak Supaya aman Dibawa lutut deh sedikit Siap Ya Paling aman Kalau di masjid Biasanya ada sarung disitu Ya Sudah Yang berikutnya Baca al-fatihah Ya Ketika anda sholat Tidak membaca Al-fatihah Pasti tidak sah Kecuali Anda berjamaah Anda berjamaah Lalu Imam Sudah baca al-fatihah Bapak datang Sudah dia baca Selesai surat pendeknya Allahu Akbar Ruku Bapak tidak usah Baca al-fatihah Imam sudah naik Bapak sudah baru Meturun Sudah tidak sah Sholatnya Satu rakaatnya batal Maka Bapak masbuk namanya Kenapa? Karena Bapak Mendapati Ruku Kalau masih mendapati Ruku Bapak Tidak usah baca Doi Tidak Allahu Akbar Langsung Allahu Akbar Langsung Allahu Akbar Tapi kalau sudah naik imam Sambil Allah Liman Hamidah Sudah Bapak Ikut Semua gerakan sholat Tapi nanti Tambah satu rakaat Karena ketinggalan Karena Bapak sudah Tidak mendapati Rukunya Kalau sudah terpenuhi semua itu Pasti syaratnya Sah Diterima tidaknya Wallahu A'lam Bissawab Biar Allah yang tahu Sekali lagi Pak Ustad Untuk menambah kehusuan kita Petua dari Pak Ustad Menutup pembahasan kita hari ini Ya Di akhirat kelak Yang pertama sekali Menentukan Amal kebaikan kita Adalah Solat lima waktu Kenapa solat lima waktu Karena ini adalah Puncak penghambaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak tidak puasa Ramadhan Tahun ini Masih boleh diganti Ketika selesai Ramadhan Bapak tidak bayar sakat Bapak boleh menggantinya Membayar sakat Setelah lewat waktunya Tapi ketika Bapak tidak solat Susah sekali Dan tidak tahu Bagaimana cara Menggantinya Ya Oleh karena ini Maka solat inilah Sangat menentukan Keislaman kita Bahkan Dalam surah Al-Fat Ayat 29 Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu Asidawal al-kufar Ruha ma'u Bainahum Tarahum Rukaan sujjadah Ila akhir ayat Tanda umat Muhammad Itu kata Allah Rukaan sujjadah Kamu lihat Mereka Ruku dan sujud Bahkan solat ini Penentu keislaman kita Islam tidaknya Seseorang Dilihat oleh solatnya Bahkan Nabi jelaskan Batas antara Kekafiran dan keislaman Adalah solat Ketika kau tidak solat Kau kafir daripada Allah Maka ketika seorang manusia Hamba Allah Ingin mendirikan solat Maka setan mulai masuk Dengan cara apa Segala macam Dia ganggu kita Mulai cara wudhu Mulai dari kita Mau berpakaian Tadinya kita sudah Mau ganti baju Tapi setan lagi membuju Tidak usah Tidak usah sahaja Kalau itu baju Muka pakai Begitu cara setan Untuk Mengagalkan kita Menyempurnakan solat Maka Ketika mau solat Solatlah betul-betul Mengamalkan Apa yang diperintahkan Oleh Rasulullah Yaitu Mengamalkan Sunnah-sunnah Yang dalam solat Bapak melakukan Sunnah-sunnah dalam solat Misalnya takbirnya Seperti ini tadi Itu nilainya jauh Lebih banyak Daripada Bapak Takbir seperti ini Sah solatnya Tapi nilai Keutamaannya Berkurang Inilah pentingnya Kita punya ilmu Tentang solat Kenapa Karena solat ini Hampir Solat ini Menjadi pegangan kita Selama kita hidup Sejak akil balik Sampai ajal Menjemput Solat adalah Kewajiban yang Tidak boleh kita tinggalkan Maka harus tahu Ilmunya Bagaimana mendapatkan ilmunya Satu diantaranya Ikutlah kajian-kajian Seperti ini Lalu Mendengarkannya Berusaha untuk Mengamalkannya Setelah itu Diajarkan Seletai-seletai solat Kan kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang kita ucapkan Astagfirullahal al-alul adhim Wa atubu ilahi Orang bertanya Kenapa istighfar Ustaz Kita kan baru beribadah Mestinya kan Alhamdulillah Tidak Kenapa istighfar Karena kita tahu Dalam solat kita Pasti ada kekurangan Dan kesalahan Maka kita mohon ampun Atas kekurangan Dan kelemahan kita Kepada Allah SWT Baik Dasyat sekali Ustaz Dasyat Terima kasih Petua-petua Terima kasih Terima kasih Pasatpol Terima kasih Pas security Teman-teman semua Mudah-mudahan Kehadiran Bapak Ibu sekalian Menjadi amal kebaikan Pedoman dalam kehidupan Sehari-hari Amin Nyarba alamin Akhir kata kami Undur diri Selamat menjalankan Ibadah puasa Saya Bayok Tara pamit Insya Allah kita ketemu lagi Besok Tentunya hanya di Gaspol Saur Gaspol Memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV